Jelakaan pemotor tewas terlindas bus Transjakarta kembali terjadi. Kali ini pemotor bernama Ferry, 24 tahun, tewas terlindas bus Transjakarta di depan Sunter Mall Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priyong, Jakarta Utara pada Senin 11 Juli 2022. Kerban tewas di tempat setelah terlindas ban belakang bus Transjakarta tersebut. Dilansir dari tribun jakarta.com, korban awalnya diketahui melintas di Jalan Danau Sunter Utara bersebalahan dengan bus Transjakarta. Sesampainya di ruas jalan depan Sunter Mall, sepeda motor Honda Skopi B3781 ULL yang dikendarai Ferry terserempet bodi kiri Transjakarta. Korban terjatuh dan akhirnya terlindas ban belakang sebelah kiri Transjakarta yang bernomor polisi B7388 TGB yang dikemudikan oleh Sopir Yulianto. Seorang warga di lokasi kejadian, Ellis, mengatakan kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Ellis yang mengenal korban awalnya ditelepon kerabat lainnya bahwa Ferry mengalami kecelakaan. Warga lainnya, Ganar, menuturkan bahwa korban melaju dari arah Kelapa Gading menuju ke arah Lampu Merah di ujung Jalan Danau Sunter Utara. Menurut Ganar, setelah kejadian bus Transjakarta juga diberhentikan warga. Setelah kejadian, jenazah korban langsung dilarikan ke RSCM. Sedangkan kasus ini ditangani unit laka lantas wilayah Jakarta Utara.